Terima kasih banyak, David. Terima kasih, Pastor David. Saya sangat gembira untuk berada di sini. Ini adalah kehormatan bagi saya. Saya senang sekali berada di sini. Ini suatu kehormatan bagi saya. Saya tidak tahu berapa banyak dari Anda ingat saya. Saya berada di Jakarta lima tahun lalu. Saya tidak tahu berapa banyak dari saudara ingat saya. Terakhir kali saya di Jakarta lima tahun yang lalu. Pada saat itu, saya datang bersama Reva Singapur. Kami bekerja sama dengan Pastor David dari Reva Indonesia. Banyak hal yang sudah terjadi. Reva Singapur sudah tidak ada lagi. Reva Singapur sudah tidak ada. Tapi saya senang sekali melihat bahwa Reva Indonesia ini bertumbuh di dalam Tuhan. Ini semua kemuliaan bagi Tuhan. Tapi saya juga berbicara untuk orang yang Tuhan taruh di Reva Indonesia, yaitu Pastor David. Saya tahu dia adalah orang yang mengejar hatinya Tuhan. Walaupun kita tidak pernah bertemu lima tahun ini, kami selalu saudara. Saya percaya sekali bahwa Tuhan sudah menaruhkan kepada dia suatu tujuan di marketplace, di tempat lingkungan masyarakat. Semua saudara yang ada di sini, karena saudara semua dibawa masuk ke dalam marketplace, tempat lingkungan masyarakat di mana saudara berada. You know that it's more than just going to church and serving in church, it's fulfilling God's purpose for you in the marketplace. Bukan hanya sekedar kita pergi ke gereja, menjadi jemaat di gereja, tetapi kita harus menggenapi tujuan Tuhan dalam hidup kita di tempat di mana kita ditempatkan, di tempat-tempat kita bekerja, di marketplace. Okay, I'm sorry, this is my problem. A preacher always start preaching. Bang kotbah selalu mulai berkotbah ya, ini masalah saya. So I just want to acknowledge Lucia, thank you so much for interpreting today. You're welcome Pastor. Without her, you know, many of you would not understand what I'm saying. Kata dia, tanpa saya, banyak dari saudara nggak ngerti, padahal dia nggak tahu kita semua jago-jago bahasa Inggrisnya ya. Well, in the last five years, many things have happened. Di lima tahun terakhir ini, banyak hal yang sudah terjadi. You know, Pastor David mentioned a bit that, though I'm a pastor, I'm also very active serving in the military in Singapore. Tadi Pastor David sudah berbicara bahwa walaupun saya ini seorang pendeta, tapi saya juga sangat aktif di militeran di Singapura. I've been involved in the marketplace. Saya terlibat di dalam marketplace. And the military is one part of the marketplace. Jadi kemiliteran ini, ketentaraan adalah salah satu tempat di mana marketplace berada, lingkungan masyarakat, tempat bekerja yang ada. You know, in 2016, I was given the award, the Army's NS Man of the Year, the highest award given to a NS Man. Tahun 2016, saya diberikan suatu penghargaan tertinggi di dalam ketentaraan sebagai NS Man. Apa maksudnya, saya nggak ngerti itu. Dia singkat soalnya ya. Dan saya sekarang dipromosikan tahun ini. Today I have a voice in the military to speak and to change things. Sekarang saya punya suara di dalam kemiliteran. Saya punya suara untuk mengubah sesuatu. And I've also been involved in the area of corporate training. I've been training teachers. Saya juga bekerja dan melatih para pengajar. And I've been running education centers or schools as well. Dan saya juga mengerjakan suatu sekolah pendidikan. And all these things allows me to speak to many, many people. Dan semuanya ini membuat saya bisa berbicara kepada banyak sekali orang. To speak to influential people. Untuk berbicara dan mempengaruhi orang-orang. See, I believe that God wants to give us a voice for the marketplace. Saya percaya Tuhan mau memberikan kepada kita suara untuk kita bisa berbicara di marketplace di tempat pasar itu. So, if we just stay in a church, our voice will never be heard. Kalau kita cuma tetap tinggal di gereja aja, maka suara kita itu tidak terdengar keluar. Amen. Amen. And so today I want to share you this message. Jadi hari ini saya membagikan bagi saudara firman ini. I just feel the Lord say to release this revelation as a seed into Indonesia. Saya merasa saya harus membagikan pewahyuan ini sebagai benih bagi Indonesia. Especially to this group of the Reva Indonesia people. Terutama pada kelompok ini yaitu Reva Indonesia. Because from this seed of revelation will come a move of God that has never been seen before. Many of you will go and start to expand and be influential in society. Banyak dari saudara akan nanti memperluas jangkauanmu dan engkau menjadi pengaruh yang besar di dalam lingkungan masyarakat. I got to stop myself because I'm excited and I'm starting to prophesy. But I need to release the word first. Tapi saya harus membagikan firmannya dulu. Is it okay we just pray now? Kita berdoa dulu ya sekarang. Holy Spirit come. Roh Kudus datanglah. We open our hearts to you. Kami membuka hati kami kepadamu. Come and show us the revelation. Datang dan tunjukkanlah kepada kami pewahyuanmu. We do not want to be confined anymore. Kami tidak mau menjadi tertutup lagi. We want to be released into the fullness of what you have called us to. Kami mau dilepaskan sampai pada kepenuhan yang engkau kehendaki dalam hidup kami. Our hearts are yearning to see a move of God. Hati kami itu berseru rindu akan satu gerakan Allah. But we need a move of God in us first. Tetapi kami membutuhkan gerakan Allah di dalam diri kami lebih dulu. So come Holy Spirit. Datanglah roh kudus. In Jesus name, Amen. Dalam nama Yesus, Amen. You know I want to share with you this message called The Blessing. Saya mau bagikan firman ini yang judulnya Berkat. Many of you have heard the song The Blessing by Elevation Church. Saudara banyak sudah mendengar ya lagu yang judulnya The Blessing dari Elevation Church. You know God has used that song to make it like an anthem for all the Christians in the whole world. Tuhan sudah memakai lagu itu menjadi satu lagu tema bagi banyak sekali orang Kristen gereja-gereja di dunia. Especially during this COVID-19 season. Terutama pada masa COVID-19 ini. To remind us that we are a blessed people. Untuk mengingatkan kita bahwa kita ini adalah umat yang diberkati. Well at the beginning of the year, when the song first came out, the Lord started to speak to me. Pada waktu permulaan tahun, waktu lagu ini mulai keluar, Tuhan mulai berbicara kepada saya. Dia berkata kepada saya bahwa masa COVID-19 ini bukan datang untuk menghakimi dunia. I know many preachers will say this is the judgment of God, but he says this is not. Banyak memang pengkotbah yang mengatakan ini penghakiman dari Tuhan, tetapi ini bukan. This is a blessing. Ini adalah berkat. I know many people have died and the economy is not doing well. How can this be a blessing? Because this can be a stepping stone to even greater in the future. Karena ini bisa menjadi batu loncatan untuk menjadi hal yang lebih besar lagi nanti di masa depan. You know the verse I want to share with you now is from Galatians chapter 3 verse 13 to 14. You can see it here in English. Galatians chapter 3 verse 13 to 14. And so let me read to you first in English. Christ has redeemed us from the curse of the law, having becoming a curse for us. For it is written, curse is everyone who hangs on a tree, that the blessing of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Yes, Jesus went to the cross so that the blessing of God is a blessing. Yesus itu sudah mati di kayu salib supaya berkat-berkat Abraham itu bisa datang untuk kita. I want you to notice here it says, The blessing of Abraham is equivalent to the promise of the Spirit. Jadi disini kalau kita lihat ayat ini dengan baik bahwa janji-janji Abraham itu sama tingkatnya dengan janji-janji di dalam roh. Ini sangat penting sekali. Tuhan berkata begini pada saya, saya berikan kalimat pendeknya. Jadi sekarang ini, masa COVID-19 ini adalah masa istirahat, masa break. Yes, it's a break. When you're into professional sports, the coach calls a time out, and the players come and re-strategize. Jadi kalau saudara di dalam pertandingan olahraga, kalau pelatihnya itu bilang time out, break sebentar gitu ya, time out, jadi semua orang balik lagi kepada pelatihnya, ini waktu untuk menyusun strategi. So, I know this is not unfamiliar to you. You know this. And that's what you are doing. Tidak terlalu saudara ketahui, tapi sebenarnya inilah yang sedang kita lakukan. You say in this time out, it's a chance for us to realign our hearts and our minds with God's heart and God's mind. Jadi pada waktu kita merahat sebentar ini, inilah saatnya kita menyelaraskan pikiran dan hati kita dengan pikiran dan hatinya Tuhan. And at the end of it, he says, I will position you ahead of the curve. Dan pada akhirnya itu, dia berkata, aku sedang memposisikan kamu untuk jauh lebih mendahului daripada keadaan yang sekarang ini. I think Lucia, you translated that very well. He's going to position us to be the head and not the tail. Jadi dia sedang memposisi kita menjadi kepala dan bukan jadi ekor. And we will overtake people. Dan kita akan melampaui atau nyelipin orang-orang. Amen. And so, God gives us the revelation of the blessing. Jadi Tuhan memberikan kepada kita pewahyuan berkatnya. And so, let me build this up. I'm not doing a Bible study here. Saya akan bangun ini lebih lagi. Saya bukan sedang lagi belajaran akitab sekarang. You know, the Lord has been just pouring revelation upon revelation. You take a few days just to download everything. Tuhan ini sedang memberikan pewahyuan demi pewahyuan. Dan mungkin butuh waktu beberapa hari sampai saudara bisa menyerap semuanya itu. But I encourage you to look at the verses and allow the Holy Spirit to speak to you on your own. So, I'm just going to give you the gist of what the Lord has showed me. So, in Galatians, it says that Jesus went to the cross so that the blessing of Abraham can come upon us. Christus itu sudah digantung di kayu salib supaya berkat Abraham bisa turun atas kita. So, our question is, what happened on the cross? Pertanyaannya adalah, apa yang terjadi di kayu salib? We know on the cross, you know, we are forgiven. We have a home in heaven. Di kayu salib, kita ini sudah diampuni. Kita punya rumah di surga. And by his stripes, we were healed. Dan oleh bilur darahnya, kita ini sudah sembuh. But is that all? Apakah cuma itu aja semuanya? I believe there's so much more. Saya percaya ada lebih banyak lagi. There's a big picture to what the Lord is doing, has done on the cross. Ada gambaran yang lebih besar atas apa yang Tuhan sudah lakukan di kayu salib. Lebih dari cuma sekedar kita diselamatkan, lebih dari sekedar kita ke surga, lebih dari sekedar kita ke gereja. Lebih daripada semuanya itu. So, in the next 20 minutes, let me bring you on a journey. Jadi, 20 menit ke depan, saya akan bawa saudara dalam satu perjalanan. And so, the next verse I want to show you is Hebrews chapter 12, verse 1 to 2. Ibrani 12, ayat 1 dan 2. So, therefore, we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us. Let us run with endurance the race that is set before us. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame and sat down at the right hand of the throne of God. So powerful, this one. Saya bacakan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kita dikelilingi oleh begitu banyak sekali awan-awan saksi. Bagi kita, kita tahu ini adalah pahlawan-pahlawan iman. Kita ini memandang mereka. Oh, ini mereka ini model yang luar biasa. Mereka adalah contoh kita yang luar biasa. Kita harap, oh, kalau saja saya bisa 10% seperti mereka. Well, the Holy Spirit wants to give you a revelation today. Roh Kudus ingin memberikan pada saudara pewahyuan hari ini. But this verse is telling us, look onto Jesus. Ayat ini berkata pada kita, pandanglah kepada Yesus. Not look at the cloud of witnesses, but look at Jesus. Bukan melihat kepada saksi-saksi awan itu, tetapi melihat kepada Yesus. Don't look at the great men and women of God, look at Jesus. Bukan melihat kepada hamba-hamba tuan laki-laki atau wanita yang besar-besar itu, tetapi pandang kepada Yesus. Don't look at the famous pastors, the pastors of the big church, look at Jesus. Jangan melihat kepada para pendeta-pendeta besar, gereja yang besar, pendeta yang terkenal, tetapi mata kita melihat kepada Yesus. Amen. Amen. And that's our problem, because we chase after all these human beings that we miss Jesus. Itulah masalah kita. Kita selalu ngejarnya kepada melihat kepada manusia, sehingga kita kehilangan pandangan kita terhadap Yesus. And the reason why we shouldn't look to them is because when we look at them, our standard is too low. Kenapa kita tidak boleh melihat kepada orang-orang itu? Karena kalau kita melihat kepada mereka, maka standar kita itu rendah banget. Amen. And so, it says here, look unto Jesus. Dia bilang, lihatlah kepada Yesus. And he says here, the Bible says, for the joy that was set before him, he endured the cross. Dikatakan di sini, kalau diterjemahkan langsung dari bahasa Inggrisnya, karena suatu sukacita yang disediakan bagi dia di depannya itu, yang dia sudah lihat di depannya ada sukacita, dia itu terus bertahan lewat kayu salib. You know, if I was hanging on the cross, I would never be in joy, I would be in pain and agony. Kalau saya ini yang digantung di kayu salib, saya nggak mungkin akan bisa menikmati itu. Saya pasti dalam kesakitan dan dalam kesengsaraan. I say, get me down from here. Saya akan bilang, turunkan saya dari sini. But Jesus was actually in joy when he was hanging on the cross. Tetapi sesungguhnya, Yesus itu menikmatinya ketika dia berada di kayu salib. So, my question is, what brought Jesus so much joy on the cross? Jadi, pertanyaannya, apa yang membuat Yesus itu begitu penuh dengan sukacita ketika dia itu ada di kayu salib? Get ready for a revelation. Siap-siap untuk pewahyuannya. You see, what brings us joy is when we go back in our memory to the occasions that we were very happy. Apa yang membuat kita sukacita adalah ketika kita mengingat lagi semua kenangan-kenangan yang pernah terjadi dalam hidup kita yang itu membuat kita senang atau sukacita. You know, David, Pastor David, when he thinks about his wedding day, man, he would just smile and he was so happy. Oh, Pak David, kalau dia ingat lagi waktu hari pernikahannya, wah, dia happy, senyum terus. Oh, kalau dia ingat waktu Ria lahir, wah, senang sekali, Pak David. When we go back in our memory to a place of happiness, we become happy. Kalau dalam ingatan kita, kenangan kita itu kita kembali lagi kepada peristiwa-peristiwa yang membuat kita senang, maka kita akan suka cita lagi. And I believe Jesus on the cross went back in his memory. Saya percaya ketika Yesus di kayi salib, dia kembali lagi mengingat soal kenangannya atau ingatan yang lalu. He went back in time in his memory. Dia di dalam ingatannya, dia kembali kepada waktu yang lalu. And after that, he went into the future. He looked to the future. Setelah itu, setelah itu dia melihat ke depan, ke masa yang akan datang. How do you know that? Bagaimana kok kita bisa tahu itu? Bagaimana kok kita bisa tahu bahwa Yesus begitu? The clue is actually in Hebrews chapter 11. Kuncinya itu adalah di dalam Ibrani 11. You know, it's a chapter on faith. Yaitu tentang iman. Hebrews chapter 11 is the context for Hebrews chapter 12 verse 1 and 2. Ibrani 11 itu merupakan konteks untuk terjadinya Ibrani 12 ayat 1 dan 2. So Hebrews 11 actually describes all those who have gone before us. Jadi dalam Ibrani 11 semuanya itu diceritakan orang-orang yang sudah mendahului kita. They are our cloud of witnesses. Mereka inilah yang disebut awan-awan saksi. And the most prominent character in Hebrews 11 is Abraham. Karakter yang paling utama yang ditulis salah satunya di sini adalah Abraham. Hebrews 11 describes Abraham's exploits of faith. All the things he did in great faith. Dalam Ibrani 11 diceritakan apa saja yang dilakukan Abraham itu karena imannya begitu besar. But do you know how Hebrews 11 ends? Tetapi apakah saudara tahu bagaimana akhir dari Ibrani 11? It describes all the great exploits of faith. But how does Hebrews 11 end? Dalam Ibrani 11 diceritakan bagaimana orang-orang itu bisa punya iman yang besar. Tapi bagaimana akhir dari bab 11? The Bible says though they were very blessed because of their faith. Akita berkata walaupun mereka sangat diberkati karena iman mereka. They never receive the fullness of the promise that they receive from God. Tetapi mereka tidak menerima sepenuhnya janji yang diberikan Allah kepada mereka. Though they were so blessed, they only experienced a small measure what God has prepared for you and me. Walaupun mereka sangat diberkati, tapi mereka hanya mengalami ukuran sedikit saja dari apa yang Tuhan memang sudah sediakan bagi saudara dan saya. And so in Hebrews chapter 12 verse 1 mentions the cloud of witnesses. Jadi ketika Ibrani 12 ayat 1 disitu menuliskan dengan banyaknya awan-awan saksi ini. They are not the target for us to aim for. Mereka itu bukan target untuk kita harus mencapai seperti mereka. They are supposed to be the floor from which we launch from. Mereka harusnya menjadi lantai dasar fondasi di mana kita harus meluncur ke atas dari situ. When we look at the cloud of witnesses, they are supposed to show us how much more God wants to bless us. Kalau kita melihat saksi-saksi awan ini, harusnya kita melihat bagaimana dari mereka itu bahwa sebenarnya lebih banyak lagi yang Tuhan akan sediakan bagi kita. You know this blew my mind. Ini sungguh-sungguh membuat pikiran saya wah kayaknya meledak gitu. I've been thinking too small, I've been dreaming too small. Saya selama ini berpikir terlalu kecil, bermimpi terlalu kecil. So everybody say wow. Semua orang bilang wow. We are not aiming for the cloud of witnesses, we are starting from the cloud of witnesses. Jadi kita ini targetnya bukan dari saksi awan itu, jadi seperti saksi awan itu, tapi saksi awan ini menjadi lantai dasar fondasi kita untuk meluncur ke atas. So when Jesus was hanging on the cross, what brought him joy? Jadi waktu Yesus digantung di kayu salib itu, apa yang membuat dia suka cita? I mean if you read Hebrews chapter 11, it starts all the way from the beginning of time, creation. Kalau kita mulai membaca dari Ibrani 11, itu semuanya dimulainya dari permulaan penciptaan. And we go all the way back to Genesis chapter 1. Dan kita kembali mundur ke belakang sampai mulai dari kejadian satu. I believe Jesus hanging on the cross, his memory will go all the way back to creation. Saya percaya ketika Yesus disalib, peringatannya itu kembali mundur ke belakang dari mulai penciptaan. And we know this in Genesis 1.28, it says, and God blessed them, and God said to them, be fruitful, multiply, fill the earth, subdue it, and have dominion. Dan kita tahu dalam kejadian satu ayat 28, Tuhan itu memberkati mereka, dan berkata kepada mereka, beranak cucu, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah, berkuasalah. You know, if you are a Bible scholar, you understand the law of the first mention. Kalau saudara seorang ahli Alkitab, saudara tahu ada hukum yang disebut, pertama kali disebutkan. When it's first mentioned, it defines for us what it's supposed to mean. Kalau itu, hal itu, itu pertama kali disebutkan, itu berarti punya arti yang khusus spesial bagi kita. And so this is the first time the word blessed happened in the Bible, Genesis 1.28. Jadi, dalam kejadian satu ayat 28, itu adalah pertama kalinya dipakai kata berkat. And so this is the blessing that God gave to mankind, to Adam and Eve. Jadi, ini adalah pertama kalinya kata berkat yang diberikan kepada manusia, Adam dan Hawa. And in Jesus' mind, He just remembered the joy of giving man that blessing. Jadi, dalam pikirannya Yesus, ingatannya itu ada satu sukacita bagaimana ketika dia memberikan berkat kepada manusia. And when man fell into sin, God wasn't worried that the blessing is over. Dan ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan itu nggak khawatir bahwa berkatnya nanti akan udah selesai. And in Jesus' mind as He hung on the cross, He went all the way to Genesis chapter 12. Dalam pikiran Yesus, waktu di Kaisal, Dia lihat kembali kejadian dua belas. If you know Genesis chapter 12, this is the first time God met Abraham. Dalam kejadian dua belas, itu pertama kalinya Tuhan bertemu dengan Abraham. You know, He says here, when the Lord met Abraham, He says, get out of your country, from your family, from your father's house. Go to the land that I will show you. Pergilah ke suatu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Now, listen to this. I will make you a great nation. I will bless you. Aku akan memberkatimu. I will make your name great, and you shall be a blessing. Dan aku akan membuat namamu masyur, dan engkau akan jadi berkat. I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you. Aku akan memberkati orang yang memberkatimu, mengutuk orang yang mengutukmu. Dan di dalammu atau olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Wow, what is that? Wow, what, apa itu? That is the blessing. Ini adalah berkat. And this is where we get the saying, you are blessed to be a blessing. Dan ini adalah lagu yang kita dapatkan itu, kita ini diberkati untuk menjadi berkat. The blessing is not so that you can be blessed, but people will be blessed through you. Jadi berkat itu bukan cuma supaya kita diberkati, tapi orang lain itu juga diberkati melalui kita. Can you see why we cannot just stay in church and enjoy God on our own? Itu sebabnya sekarang kita bisa lihat kita jangan cuma di gereja saja dan menikmati Tuhan untuk diri kita sendiri saja. We must bring heaven, we must bring the blessing everywhere we go. Kita harus membawa surga, membawa berkat ini kemana saja kita pergi. So when Jesus remembered that, he just smiled on the inside. Jadi waktu Yesus mengingat itu, dia tersenyum di dalam dirinya. You know Romans tells us that Abraham is not just the father of Israel. Di dalam Roma dikatakan bahwa Abraham itu bukan saja Bapak bagi bangsa Israel. He is a father to all who have similar faith of Abraham. Dia adalah Bapak bagi semua orang yang punya iman yang sama seperti Abraham. He is our father of faith. Dia adalah orang beriman bagi kita. So you and I, we share a father of faith in Abraham. Jadi saudara dan saya kita sama-sama mempunyai Bapak rohani kita dalam iman yaitu Abraham. You see, in Abraham was the seed of what Israel was to become. Di dalam Abraham itu ada benih dari mana dari situlah nanti yang terjadinya Israel. And also what we are to become. Dan juga di dalamnya ada benih kita ini nantinya akan menjadi seperti apa. If Genesis chapter 12 verse 1 to 3 is the DNA in Abraham passed down to Israel. Dalam kejadian 12 verse 1 and 3 itu adalah DNA-nya Abraham yang kemudian diturunkan kepada bangsa Israel. So Galatians chapter 3 tells us this. Jadi Galatians chapter 3 mengatakan kepada kita begini. So that when Jesus went to the cross. Waktu Yesus dikayu salib. That purpose is to get the DNA of that very blessing into us, into you and me. Jadi tujuannya adalah supaya DNA berkat itu yang ada dari Abraham itu bisa sampai kepada saudara dan saya. You know, I'm preaching to the choir right now. Saya sedang berkotbah kepada beberapa pemain musik sekarang. Meaning that, you know, you all know this, that Israel is blessed by God. Maksudnya, bahwa semua saudara tahu bahwa Israel itu diberkati oleh Tuhan. And we look at them and we say, wow, they are so great. I wish we could become like that. Dan kita melihat pada mereka dan kita bilang, wah, mereka tuh luar biasa banget ya. Wah, kita harap kita bisa juga jadi seperti mereka. You know, I got news for you. Saya punya berita buat saudara. Israel is the cloud of witnesses. L itu adalah saksi awan kita. They are our starting place, not our target. Mereka itu adalah tempat di mana kita harus memulai startnya dari situ, bukan target kita. You know, those of us in the engineering field or the innovation field, we understand this term called prototype. Kalau saudara yang berada di bidang engineering, di bidang teknologi, saudara tahu apa yang disebut prototype, tahu apa tuh produk pertamanya, model utamanya. It's not perfect, but it's functional. Itu tidak sempurna, tetapi itu berfungsi. There are a lot of bugs, you know, there are a lot of things that are not really good, right? But it can do its job. Tidak segala sesuatunya itu bagus, tidak segala sesuatunya sempurna, tapi itu bisa melakukan, fungsinya itu bisa. The cloud of witnesses are the prototype. Israel is the prototype. What is ever, what's happening for them now is only a glimpse into what God has for us. Apa yang terjadi pada mereka itu adalah cuma secuplik saja dari apa yang Tuhan miliki buat kita. Because of Jesus, we are not prototype, we are the actualized product. And so when Jesus was hanging on a cross, he was full of joy because he went back to the memory in Genesis, the blessing was given. In his mind, he went to Genesis chapter 12, where Abraham received the blessing. Dalam pikirannya dia kembali ke dalam kejadian dua belas di mana Abraham menerima berkat. And for each generation, Israel was the blessing. Dan untuk setiap generasi, Israel itulah yang menjadi berkat. And then he comes to the cross, and then he looks forward into the future. Lalu kemudian dia sampai di kayu salib, dari situ dia melihat ke depan, ke masa yang akan datang. He sees you, he sees me. Dan dia melihat saudara dan melihat saya. Receiving this revelation of the blessing. Menerima pewahyuan akan berkat-berkat ini. And something starts to change. Lalu ada sesuatu yang mulai berubah. And we start to manifest the blessing out of our life. Dan kita mulai memanifestasikan berkat-berkat ini keluar dari hidup kita. This is not just human level ability, this is supernatural. Ini bukan cuma sekedar kemampuan manusiawi kita, tetapi ini suatu hal yang supranatural. And Jesus sees this. And he says, it's worth it, yes. Lalu Yesus berkata, ini memang layak, pantas, ya. He says, it is finished, and he gave out his life. Lalu dia berkata, sudah selesai, dan dia menyerahkan nyawanya. See, when I realized this, I realized that, though I'm someone full of faith, I'm still living so small. Waktu saya menyadari ini, walaupun saya ini hidup dengan iman, tetapi saya masih berpikirnya begitu kecil sekali. Yesus has done so much more for me. Yesus sudah melakukan jauh lebih besar untuk saya. You know, I must see greater, I must dream bigger. Saya harus melihat lebih besar, saya harus bermimpi lebih besar lagi. Amen. Amen. Can you take some more? Saudara masih mau lanjut? Yes, can you take some more? Ya, kalau mau angkat jarinya. This is important, because once you receive this, then you can go up the next level. Ini penting sekali. Sekali saudara menerima ini, saudara bisa naik ke level berikutnya. Go with me to John chapter 7 verse 37 to 39. Mari kita lihat Yohannes 7 ayat 37 sampai 39. You know, this is Jesus in the temple courts. Ini Yesus ada di bagian luar baik Allah. It says, on that last day, the great day of the feast, Jesus stood up and start to declare. Pada hari terakhir, pada hari terakhir perayaan itu, Yesus berdiri, lalu dia mulai mengucapkan sesuatu. If anyone thirst, come to me and drink. Barang siapa yang haus, datang kepada aku dan minum. You know, and out of his heart will flow rivers of living water. Dan dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. And the Bible says, he's speaking about the Holy Spirit that will be poured out on us. Dan Akita berkata, dia berbicara tentang roh kudus yang akan dicurahkan kepada kita. I want you to notice, it's rivers flowing inside out of us. Saudara bayangkan ya, ada sungai yang mengalir keluar dari dalam diri kita. See, our heart is the innermost part of us. Hati kita itu adalah bagian diri kita yang terdalam. This is the core of who we are. Inti, bukan panggilan ya, sorry. Inti tentang siapa diri kita sebenarnya itu. God doesn't want to change your world unless he first change us on the inside. Tuhan tidak mau kita merubah dunia kecuali dia merubah diri kita dulu dari dalam kita. There must be first an inner transformation. Jadi pertama-tama harus ada suatu transformasi atau perubahan dari ke dalam kita. A change of nature. Yaitu perubahan sifat kita. See, I want to tell you the idea of this thing called DNA. And so the DNA of the blessing was in Abraham passed through the generations of Israel. DNA berkat itu dari Abraham diturunkan kepada bangsa Israel. And because of the cross, the DNA now comes inside of us. Karena kayu salib, maka DNA itu sekarang ada di dalam diri kita. See, what is DNA? Jadi DNA itu apa? It's your genetic code in each cell in your body. Yaitu adalah kode genetik saudara yang ada di dalam setiap cell di dalam tubuhmu. That will determine what the cell will become, what's the function of the cell, what's the ability of the cell. And so now the blessing is on the inside of us. The DNA of the blessing. But the DNA needs to be activated. The Holy Spirit is the one that activates the DNA of the blessing through us. Roh kuduslah yang akan mengaktifkan DNA berkat di dalam diri kita. And the DNA, when activated, will determine your ability, what you will become, what your strengths are. This is exciting. Because many of us have been Christians for a very long time. Karena banyak dari kita sudah lama banget jadi orang Kristen. And we have the blessing DNA in us. Dan kita mempunyai berkat DNA itu di dalam diri kita. But it has not been activated. Tetapi tidak diaktifkan. We are still, you know, at a very low level. Kita masih di dalam level yang rendah banget. Saya tahu banyak dari saudara di sini sangat sukses dengan apa yang engkau lakukan. But that's only scratching the surface of what God can do. Tetapi itu cuma baru menggaruk permukaan saja dari atas apa yang Tuhan mampu lakukan dalam hidupmu. Can you imagine when the DNA of the blessing is activated, how much more you can do? Bisakah engkau bayangkan bagaimana kalau DNAmu itu diaktifasi, wah lebih banyak lagi yang akan engkau mampu lakukan. So let me tell you the key. Jadi saya mau katakan kuncinya kepada saudara. How do you activate the DNA of the blessing? Bagaimana saudara bisa mengaktifasikan DNA berkat ini? It's activated by revelation. Ini diaktifkan dengan pewahyuan. It's activated by the Holy Spirit's revelation into your heart right now as you are hearing this. You see, let me ask all of us here a question. Saya mau tanya pada semua saudara di sini. What revelation have we been feeding our spirit for so many years? You know, sometimes we go to church but we hear preaching or teaching that makes us feel like we're not good enough. You know that we only can thrive in a church setting. That the greatest place to be is to build the house of God. Dan tempat yang paling terbaik atau terbesar bagi kita ya cuma di rumah Tuhan ini aja. And so we give our time to build ministries. Jadi kita mau habiskan waktu kita membangun pelayanan-pelayanan. Tetapi kita tidak memberikan cukup waktu apa yang Tuhan bisa lakukan bagi kita untuk kita melalui kita. You know, this is the revelation that God wants to give us in this season. Ini adalah pewahiyuan yang Tuhan mau berikan kepada kita pada masa ini. That you are the channel for living water. Bahwa saudara adalah saluran bagi air kehidupan itu. Not the church is the channel for living water. Bukan gereja yang menjadi saluran dari air kehidupan. Not church service. Bukan kebaktian-kebaktian gereja. Not the healing evangelist. Bukan penginjil-penginjil kesembuhan. Not just the famous pastor. Bukan cuma hanya pendeta-pendeta yang terkenal. You are the channel for living water. Saudara adalah yang menjadi saluran air kehidupan itu. Amen. Amen. And in this COVID-19 season, this is where God wants us to, our hearts to go to. Dan di dalam masa COVID-19 ini, inilah saatnya dimana Tuhan mau kita masuk ke situ. That God wants to use you, want to move through you, that you have the blessing. Tuhan mau memakai saudara, mau menggerakkan saudara supaya jadi saluran berkat itu. You don't need someone to lay hands on you so that you can have the blessing. Saudara tidak perlu ada orang yang menumpangkan tangan kepadamu supaya dapat berkat. Yesus di kayu salib itu sudah memastikan bahwa saudara itu dapat berkatnya. It's not about praying more, giving more, fasting more. Ini bukan soal berdoa lebih banyak, memberi lebih banyak, berpuasa lebih banyak. You already have the blessing. Saudara sudah memiliki berkatnya. I mean just look at Israel. Lihatlah kepada bangsa Israel. Today they are not even close to God. Sekarang ini mereka itu bahkan tidak dekat dengan Tuhan. But the blessing is operating in their lives. Tetapi berkat-berkat itu beroperasi, bekerja di dalam kehidupan mereka. How much so the people of God. Bagaimana dengan kita umat Allah itu kita lebih lagi dari mereka. You see when you start to realize this. Kalau kita mulai menyadari ini. The dreams that you dream will be different. Mimpi yang engkau mimpikan akan berbeda. The thoughts that you have will be different. Kiran yang engkau miliki akan jadi lain. Your heart become open for heaven to download all the goodness of God into you. Hatimu akan terbuka, akan menerima semua yang mau diberikan surga ke dalam dirimu. And that is why doing this season is a blessing. Because God wants us to tune in to the blessing. Itu sebabnya masa ini adalah masa berkat. Di mana Tuhan mau kita menyelaraskan dengan suara surga. I believe we are living in the last days of the last days. Saya percaya kita hidup di hari terakhir dari hari yang paling akhir. We are running out of runway. That's what English saying. We are running out of time, we are running out of space. Kita ini sudah hampir kehabisan waktu, sudah hampir kehabisan tepat. Jadi kalau itu landasan pesawat terbang itu sudah paling di pojoknya sekali. And so I believe that God want to manifest the blessing in our generation more than at any time in history. Jadi saya percaya Tuhan ingin memanifestasikan berkat-berkatnya itu lebih banyak lagi daripada yang lalu-lalu. So if you are a child of God now and you are alive, praise God. Jadi kalau saudara anak Allah dan masih hidup, puji Tuhan. Why? Because you are going to experience the blessing more than ever. Karena saudara akan mengalami berkat yang jauh lebih besar dari yang pernah engkau pikir. You know all the downloads from heaven, God is going to pour down on you. Dan semua hal-hal surgawi itu nanti akan diturunkan kepadamu, didownload kepadamu. I don't know how many of you here are supermarket owners. Saya nggak tahu ada berapa dari saudara di sini yang memiliki supermarket. You know when you come to the closing time, what do you do? Kalau sudah waktunya mau tutup, apa yang akan engkau lakukan? You look at all your stock. Kita akan lihat dong jumlah stok sisa barangnya. And you say, let's have a sale. Oh, ini. Mari kita sekarang bikin sale harga murah. Let's get rid of as much stock as we can. Let's push it all out. Mari semua stok ini kita keluarkan semua biar cepat laku. Amen. Amen. So God is going to push out all the goodness of heaven. Jadi sekarang Tuhan itu akan mengeluarkan semua kebaikan-kebaikan surga. If you dare believe it. Kalau saudara berani mempercayai itu. I know you are like me and many of the ladies here. Saya tahu saudara seperti saya dan banyak seperti para wanita di sini. Your favorite word is sale. Kata favorit kita ya, sale. Yes, and now this is the time for the great sale to happen. Ini adalah waktunya untuk sale yang terbesar itu terjadi. Yeah, I don't know why I said that. But I believe that this is a word of God for someone here. Saya tidak tahu kenapa saya bilang begitu. Saya percaya ini adalah perkataan Tuhan untuk beberapa dari saudara di sini. Can you take some more? Saudara masih mau lebih lagi? Masih bisa? I'm just warming up. Saya baru panas sedikit nih. Saudara lambaikan tangan aja kalau masih mau lagi. Amen. Amen. And so Galatians 3 tells us that Jesus on the cross. Galatia 3 berkata tadi, Yesus dikayu salib. So that we can receive the blessing of Abraham. Supaya kita bisa menerima berkat-berkat Abraham. Which is the promise of the spirit. Itu adalah suatu janji dalam roh. I'm going to tell you something now that is going to blow your mind because it blew my mind. Saya mau katakan sesuatu pada saudara yang akan membuat pikiranmu wah sampai meledak karena ini benar-benar membuat pikiran saya juga meledak. What is the promise of the spirit? Janji roh itu apa? Jesus told his disciples, go to Jerusalem and wait. Yesus berkata pada murid-muridnya, pergilah ke Jerusalem dan tunggu. Wait for what? Menunggu apa? The promise of the spirit. Yaitu janji roh ini. Amen. Amen. And in Acts chapter 2, when 120 were in an upper room, the Holy Spirit fell. Kisah para Rasul 2 waktu 120 orang di ruangan atas roh kudus turun. And this is in Acts chapter 2 verse 17 to 18. Kisah para Rasul 2 ayat 17 sampai dengan 18. It shall come to pass in the last days. I will pour out my spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy. Your young men shall see visions. Your old men dream dreams. On my servants and maidservants. I will pour out my spirit those days. They shall prophesy. This is so good. This is so good. Ini bagus sekali. You know, I will pour out my spirit on all flesh. Aku akan mencurahkan rohku kepada semua manusia. Not just on the famous preacher and the evangelist. Bukan cuma sekedar kepada pengkotbah yang terkenal atau penginjil terkenal. All means all. Semua ya, artinya semua. And something changes when we receive the Holy Spirit. Ada sesuatu yang berubah ketika kita menerima roh kudus. You start to prophesy. Kita akan mulai bernubuat. What is prophesy? Bernubuat itu apa? You speak for heaven down on earth. Engkau mengucapkan surga itu turun ke bumi. Your young men shall see visions. Your old men dream dreams. Anak-anak mudamu akan mendapat penglihatan. Orang tuamu mendapat mimpi. All of us will see visions and dreams and have dreams. Berarti semua kita akan mendapat penglihatan dan mimpi. This is not just for the super spiritual. It's for every one of us. Ini bukan cuma untuk orang yang super rohani banget, tapi buat kita semua. Amen. Amen. And so what happened on the day of Pentecost? Apa yang terjadi pada hari Pentecost? There was this sound of a mighty wind that filled the whole house. Ada suara deruan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah itu. What happened after that? Apa yang terjadi setelah itu? They started to run out into the streets. Mereka mulai keluar ke jalan-jalan. And then tongues of fire fell each one of them and they spoke in new tongues. Dan lidah-lidah api turun atas mereka dan mereka berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru. And many people who were from all the countries of the world were gathered there in Jerusalem. Dan banyak sekali orang dari berbagai macam negeri di dunia ini berkumpul di sana di Yerusalem. Each of them heard the tongue as a language in their own language where they come from. Mereka semua mendengarkan bahasa lidah mereka yang diusapkan pada 120 orang itu seperti bahasa asli mereka dari negeri di mana mereka berasal. And they were all speaking glorifying God. Dan mereka semuanya berbicara memuliakan Tuhan. See, I want to ask you here, what was the purpose of the tongues for? You know, what can we observe about what Acts chapter 2 is saying? You know, I am Pentecostal. So, I believe that tongues, so that we can speak in tongues and praise God. I am orang Pentecostal, jadi saya percaya kita bisa berbicara bahasa lidah untuk memuliakan Tuhan. It's a prayer language given by the Holy Spirit to enable me to pray perfectly to God the Father. Itu adalah bahasa yang diberikan Tuhan kepada saya untuk supaya saya bisa berdoa dengan sempurna kepada Bapak. Amen. All of you are charismatic Pentecostal, right? Semua kan karismatik kan? Pentecostal kan? And we love praying in tongues. Dan kita semua senang sekali berdoa bahasa roh. But I want to give you a revelation. Saya mau berikan pada saudara pewahyuan. What's the purpose of tongues? Apa sih tujuannya bahasa lidah ini? Amen. Amen. Let me say this. Saya mau katakan begini. Just like the law of first mention. Sama seperti hukum yang terjadi mula-mula. The defining event will define the purpose. Kejadian yang ilahi ini akan juga membuat satu tujuan yang ilahi. What is the defining event, the day of Pentecost in Acts chapter 2? Ini kejadian ilahi apa yang terjadi di dalam kisah Pak Rasul 2. And so, what happened in Acts chapter 2 should define for us the purpose for the outpouring of the Holy Spirit and what happened there. I want you to notice first of all, the Holy Spirit was poured out publicly. He wasn't poured out in a private meeting in a church. Dia tidak dicurahkan pada waktu cuma pertemuan yang cuma pribadi saja atau kelompok orang saja atau seperti di gereja. He's not meant to stay in church. He's meant to go out there. And I want you to notice this that they start to speak in tongues or languages of all flesh. So, di situ juga diperhatikan mereka mulai berbicara bahasa lidah ini merupakan bahasa dari berbagai macam bahasa orang-orang di sana. And what's the purpose of language? Tujuan bahasa itu untuk apa? It's communication. Untuk komunikasi. And the purpose for communication is to build relationships. Tujuan dari komunikasi adalah supaya bisa membangun suatu hubungan relasi. You see, God wants us to speak and to express what is in his heart to other people. Jadi, Tuhan mau kita berbicara dan mengekspresikan apa yang di hatinya Tuhan itu kepada orang lain. So, the purpose of tongues on that day wasn't to speak to God but to speak to man. Jadi, pada hari kejadian itu, maksudnya kisah para rasul 2, bahasa lidah itu tujuannya bukan untuk berbicara kepada Tuhan tapi untuk berbicara kepada orang lain. This is very interesting because it changes a lot of things. Ini sangat menarik sekali karena ini mengubah banyak sekali hal. I believe in speaking in tongues as a prayer language to God, I believe it. Saya percaya bahwa berbicara bahasa lidah itu sebagai bahasa doa kita, kita berbicara kepada Tuhan, saya percaya itu. But there's something so much more here. Tetapi ada yang lebih lagi di sini. Don't miss this. Jangan sampai saudara kehilangan ini, kelewatan ini. The Holy Spirit was poured out. Roh Kudus dicurahkan. In a public place. Di tempat umum, terbuka. He was poured out in the marketplace. Waktu dicurahkan ini di tempat orang banyak di mana orang punya banyak kegiatan. Because this is where everybody gathered, where they do business. Karena ini adalah tempat di mana semua orang berkumpul mereka melakukan usaha-usaha mereka. Where the community gathered together. Di mana komunitas berkumpul bersama-sama. So the Holy Spirit is for us to be the church and not to do church. Jadi roh kudus itu dicurahkan untuk kita menjadi gereja bukan untuk melakukan gereja. He is meant to go out wherever we are. Dimaksudkan supaya untuk pergi keluar ke mana saja kita berada. Mari kita katakan ya, roh kudus turun atas saudara hari ini dan dia memberikan kepadamu suatu bahasa. Untuk berbicara dan berkomunikasi. Hatinya Tuhan kepada orang lain, kepada tempat di mana saudara berada lingkungan masyarakatmu. What language would that be? Bahasa apa itu nanti yang keluar? Will it be Indonesia? Will it be Chinese? Will it be English? Mungkin bahasa Indonesia, bahasa China, bahasa Inggris. You know today thank God for translators like Lucia. Puji Tuhan sekarang ada penterjemah kan? And so we don't have this issue or problem with different human language. Kita gak punya masalah dengan perbedaan bahasa manusia. We have an issue of a language of the marketplace. Tetapi kita punya masalah tentang bahasa di marketplace. See when God sends you into the marketplace to a specific area, He'll give you a language to speak to that area. Kalau Tuhan mengirim saudara ke suatu tempat marketplace atau ke suatu tempat tertentu yang khusus, maka Dia akan memberikan kepadamu bahasa yang khusus tertentu itu untuk bisa berbicara kepada orang-orang itu. See, the language that God will give you is the language of the marketplace wherever He call you to. Jadi bahasa yang Tuhan berikan kepada saudara adalah bahasa marketplace di mana saudara dipanggil ke tempat itu. To be able to understand and speak the lingo, the concepts, the ideas of that area. Untuk bisa, suatu kemampuan di mana saudara bisa berbicara bahasa mereka, pengertian mereka. You can only influence people when you are in the same wavelength. Saudara hanya bisa mempengaruhi orang kalau saudara berada dalam gelombang atau pengertian yang sama. You see, as a pastor, I have to speak a different way when I'm in the military. Sebagai pendeta, saya harus berbicara dengan cara yang berbeda ketika saya berada di dalam militer. Can you imagine if I go there and say, oh hallelujah brother, praise the Lord. Bisakah saudara bayangkan kalau di sana saya berbicara, oh hallelujah saudara-saudara, puji Tuhan. They will not be drawn to me, they will repel from me. Mereka tidak akan mendekat kepada saya, tapi mereka akan menolak saya menjauh. But I must be able to speak the lingo, the language, the ideas, the concepts of the military. Tapi saya harus bisa berbicara dengan suatu bahasa, konsep dan gayanya seperti seorang militer. But more than that, we are not speaking at the wisdom of the human. Kita tidak berbicara dari hikmat manusia. We are receiving downloads from heaven. Kita menerima semua itu, downloadnya, ide-idenya itu semua diturunkan dari surga. So when we speak that language, Jadi ketika kita berbicara bahasa itu, they understand it. Mereka bisa mengerti. They are drawn to it. Mereka tertarik ke arah itu. But it will surpass the level of understanding, it will surpass the level of idea and creativity. Tapi itu akan melampaui daripada pengertian mereka, melampaui segala ide-ide dan kreativitas. Because we are speaking out of heaven. Karena kita berbicaranya itu dari surga. Amen. Because we are translating heaven's values into that language. Kita sedang menterjemahkan value atau nilai-nilai surgawi ke dalam bahasa mereka. We are translating heaven's ideas into that language. Kita sedang menterjemahkan ide-idenya surgawi ke dalam bahasa mereka. We are prophesying and speaking forth. Healing, strength, wholeness, goodness, and life to whatever place of the marketplace we are called to. To speak to the needs, to the deficits, to the pain, to the wounds, to the sicknesses in the marketplace. Untuk berbicara kepada mereka, kebutuhan mereka, sakit mereka, luka mereka, semua hal-hal yang mereka butuhkan di tempat mereka berada marketplace. Amen. Amen. I believe that today you are receiving a revelation. This is the revelation of the blessing on the inside of you. This is not something that you have to acquire or earn. This is already done on that cross by Jesus Christ. You know, a lot of us, because of this COVID-19, we are unable to go to church. We can't have all these men of God to lay hands on us. That's good. Why? Kenapa? Because God wants you to know that He's already done it for you. Karena Tuhan mau saudara tahu, Dia sudah melakukan semuanya itu bagimu. And when you receive that revelation, Dan kalau ketika saudara menerima pewahyuan itu, It starts to activate the DNA of the blessing through you. Maka Dia mulai mengaktifkan DNA berkat yang ada dalam dirimu. And the Holy Spirit come upon you. It's not so that you can have a prayer language. The roh kudus itu turun ke dalam dirimu bukan cuma sekedar saudara supaya punya bahasa doa. He wants to rewire your heart and rewire your mind with heaven. Dia mau supaya menghubungkan, mengkoneksi hatimu dan pikiranmu itu dengan surga. So that when you speak into that marketplace, You bring heaven's ideas into the marketplace. Sehingga ketika saudara berada berbicara di tempat di lingkungan, Saudara berusaha bekerja, Saudara bisa membawa idenya surga itu kepada mereka. And that's how God is going to put you ahead of the curve. Itu sebabnya Tuhan akan membawa saudara jauh lebih ke depan dibalik lingkungan itu. How you can become the head and not the tail. Bagaimana saudara bisa menjadi kepala dan bukan ekor. Israel is not what we are aiming for. Jadi Israel itu bukan sasaran kita jadi seperti itu. Israel is where we are starting from. Israel itu adalah tempat dimana kita memulainya. You know, you can't imagine what that means for your businesses and all the things that you are doing. Saudara tidak akan bisa membayangkan bagaimana kalau ketika saudara mulai dari situ, Saudara akan jadi seperti apa-apa yang saudara lakukan akan jadi lebih lagi. I'm sorry, I just, I'm excited. I'm shouting here on my end in Singapore and you're hearing it in Jakarta. Man, I'm excited. Lucia, I'm so sorry man, I'm shouting into your ears. Oh, I'm shouting into your ears too. You know, as I was preparing for this meeting. Ketika saya mempersiapkan untuk saat ini. The Lord told me, I want you to just deposit that seed into Reva Indonesia. That seed of revelation. Tuhan bilang pada saya bahwa kamu harus mendepositkan atau memasukkan, memberi benih ini kepada Reva Indonesia. And I will take it from there. Dan saya akan memulainya dari situ. The Holy Spirit will take it from there. Roh Kudus akan membawanya dari situ. Because you will dream dreams and see new visions. Karena saudara akan mendapat mimpi dan melihat penglihatan. You will not be limited by your old way of thinking. Saudara tidak akan dibatasi lagi dengan cara berpikirmu yang lama. Heaven is going to be open and you're going to receive downloads. Surga akan terbuka dan saudara akan menerima semua downloads. Semua dari surga itu nanti akan diturunkan pada saudara. New ideas, new innovation, new songs, new art, new creativity. Ide-ide baru, inovasi yang baru, lagu-lagu yang baru, kreativitas yang baru. That the world hasn't seen before. Yang dunia belum pernah lihat sebelumnya. Is sale time in heaven. Ini sekarang di surga ini lagi sale nih. Come and grab what you can. Ayo buruan, ambil apa yang bisa. Grab what you can from heaven. Ambil banyak-banyak apa yang kau bisa dari surga nih. And much more. Dan lebih banyak lagi. Amen. And the Lord gave me a few things I want to call out right now. Dan Tuhan memberikan beberapa hal kepada saya, saya akan sebutkan sekarang. I don't know any of you here, you are in the education field. You are in the education field. I don't know di sini, apakah ada saudara yang bergerak di bidang pendidikan. You are a teacher. Saudara seorang pengajar, guru. Or a school owner. Atau pemilik sekolah. Somehow you are involved in education. Saudara terlibat dalam pendidikan, angkat tangan aja. Supaya dia bisa melihat. Yes, can you go to the chat and just type something that you are involved. What are you, you are a teacher. I see here teacher. Saudara bisa juga tulis di chat. Saudara terlibatnya dalam pendidikan apa. Ada yang tulis guru. Yes, anyone else. Ada lagi yang lainnya. You are involved in university administration. You run private school. Saudara punya sekolah private. Saudara mengajar di universitas. Ya guru, apa aja. Or you work with children or young people. Training them, teaching them life skills and all that. Anything connected with education. Apa saja yang berhubungan dengan pendidikan. Mungkin saudara mengajar anak-anak. Apa saja bentuknya. Mengajar sekolah minggu. Sunday school teacher. Sports academy, I'm seeing that. Yes, who else. Ada yang mengajar di akademi olahraga. Ada teachers in school. Okay, listen to me now. Dengarkan baik-baik buat saudara. I believe this is what the Lord is saying. Saya percaya ini yang Tuhan katakan. That God is going to download to you. Tuhan akan mendownload atau menurunkan kepada saudara. First, a bigger heart. Pertama-tama hati yang lebih besar. Dia akan membuat pikiran saudara sampai, wah, kayak meledak gitu ya. Dia akan memberikan kepada saudara penglihatan yang baru dan visi yang baru dan mimpi yang baru. You may feel that you are insignificant now. Saudara mungkin berpikir sekarang ini engkau tidak merasa dirimu penting. But the Lord is putting ideas into your heart. Tetapi Tuhan sedang menarukan ide-ide. Yang baru. That you will be involved in education reform in Indonesia. Engkau akan terlibat dalam reform atau pembaruan pendidikan di Indonesia. You know, whatever the system is right now. Apa saja sistem yang ada sekarang ini. You know, there are so many gaps and weaknesses. Ada begitu banyak gap-nya atau lengrenggang waktunya dan ada banyak pemasaran di situ. And the students that are being produced by the education system are not the kind that should come out into society. Dan hasilnya adalah murid-murid yang dihasilkan lewat pendidikan ini tidak menjadi seperti yang seharusnya diharapkan di dalam lingkungan masyarakat. And many of you know that. Dan banyak dari saudara tahu itu. You are struggling with that. But God says, I'm going to give you a new vision and you're going to be part of education reform in Indonesia. And Tuhan bilang, aku akan memberikan kepada mu hal-hal yang baru dan engkau akan terlibat di dalam reform atau perubahan pendidikan di Indonesia. I'm seeing new ways of education. Saya berkata ada suatu pendidikan yang baru. Cara baru. I'm seeing holistic education. Saya berbicara tentang pendidikan secara holistic. Not just in academic but in values and life skills. Bukan cuma sekedar akademis tetapi juga dengan nilai-nilai dan juga tentang ahli yang kehidupan. All-rounded education. Jadi pendidikan yang secara keseluruhan menyeluruh utuf. And many people will be drawn to you. Dan banyak orang nanti akan ditarik kepadamu. There will be success in what you do. Engkau akan sukses dengan apa yang engkau lakukan. I'm seeing schools being started. Saya melihat ada sekolah-sekolah yang dimulai. I'm seeing networks of schools coming together. Saya melihat ada kerja sama sekolah-sekolah itu mulai kumpul bersama-sama. I'm seeing God giving you a voice to speak to the government, to society about education reform. Saya melihat di mana Tuhan memberikan kepadamu suara untuk berbicara kepada pemerintah, kepada sekolah-sekolah tentang adanya pembaharuan ini. I'm seeing partnership with the government. Saya melihat adanya kerja sama dengan pemerintah. The government will look to you to define what education should be like in Indonesia. Pemerintah akan melihat kepadamu dan bertanya bagaimanakah pendidikan di Indonesia ini seharusnya. Amen. 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 So good. Oh, bagus sekali ya. You receive this. How many of you are in business? Your business. Whatever it is, it's a business. Beberapa banyak dari saudara mempunyai satu usaha? Apa aja? Angkat tangannya biar dia bisa lihat atau tulis di chat. Saudara punya usaha sendiri atau bekerja sama? Bisnis apa aja? Well, I'm not trying to be rude, but. Right now, you are like in primary school. Sekarang saudara berada di SD, sekolah dasar. But God wants to bring you to secondary school. Tuhan mau bawa saudara naik kelas ke SMP. God wants to bring you to university. Tuhan mau bawa saudara ke universitas. And it's not by might, not by power, but by my spirit, says the Lord. Bukan karena kuat dan kemampuanku, tapi karena rohku, kata Tuhan. Because the Lord is going to give you so much ideas. Karena Tuhan akan memberikan kepadamu begitu banyak ide-ide. Your vision will not be making money. Visimu nanti bukan cuma sekedar mencari uang. Money will come. Tapi uang yang akan datang. But your vision is to change society. Tapi visimu adalah untuk mengubah masyarakat. Is to change culture. Untuk mengubah kebudayaan. To raise the standard of thinking of the culture. Untuk menaikkan standar pemikiran dari kebudayaan. You know, I see the business and the education coming together. The people in the business will start to fund and start schools. Orang-orang di dalam bisnis akan mulai mendanai dan bahkan memulai sekolah-sekolah. Dan sekolah-sekolah ini akan mempunyai pengaruh dalam lingkungan masyarakat Indonesia. Dan pemerintah akan datang kepadamu. Pemerintah akan datang kepadamu. And they're gonna say, The government has no money to start this school. Dan pemerintah akan berkata, Oh, pemerintah gak punya uang nih untuk memulai sekolah. But I'm gonna call upon you. Can you help us out? And because of that, they're gonna open the doors for you. You're gonna go to many places, the islands of Indonesia, and you're gonna start schools there. And they're gonna allow you to run the school the way you see it fit. Dan mereka akan mengizinkan saudara menjalankan sekolah itu sesuai dengan bagaimana menurut saudara yang cocok ini. Man, it's more than just education. Many of them, the students are gonna come to the Lord. Amen. I believe that that's gonna happen. Many of you are inventors. Many of you have products to sell. The Lord is gonna download new ideas, new innovation, new solutions. Tuhan akan menurunkan kepada saudara mendownload ide-ide baru, solusi-solusi yang baru. Those of you in the media view. Saudara yang ada di lapangan media. You know, TV production, music. Production TV, music. There'll be a new prominence that's gonna come upon you, a new favor. Akan ada suatu favor atau perkenanan Tuhan yang baru yang turun padamu. You will start to receive ideas and produce material that will influence the values of society. Engkau akan mendapat ide-ide dan memhasilkan sesuatu product yang akan mempengaruhi nilai-nilai masyarakat. Any musicians, songwriters here? Ada penulis lagu, pemain musik di sini? You write songs, you do music. Engkau menulis lagu, mencipta lagu, main musik. Many of you do it for church. Banyak dari saudara melakukannya untuk gereja. But God says, I'm gonna give you lyrics, I'm gonna give you melodies, I'm gonna give you song arrangements. Tapi Tuhan bilang, aku akan berikan lirik kepadamu, akan berikan melodinya, berikan lagunya untukmu. They will not be sung in churches, but be sung by the nation. It will become an anthem of hope for the nation. It will become an anthem of hope for the nation. Wow. You know, I see a lot different partnerships taking place, networks, collaborations coming together. Dan saya melihat ada begitu banyak kerjasama yang terjadi, kolaborasi yang terjadi. Because we cannot do this alone. Karena kita tidak bisa melakukan ini sendirian. The Lord will bring people to you. Tuhan akan membawa orang-orang kepadamu. Even people that seem to be your competitor. Bahkan mungkin orang yang bagi saudara kelihatannya ini adalah pesaingmu. But even people like from a different industry. Bahkan orang-orang dari bentuk industri yang berbeda. But there are going to be new collaborations. Akan ada suatu kolaborasi atau kerjasama baru. And a blessing will flow out of you. Maka berkat-berkat akan mengalir keluar dari saudara. Amen.